Hey Yotsukis, welcome back! So, hari ini guys, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga Entah keberapa kalinya gue ngomong seperti ini sama kalian semua Dan kalian juga pastinya udah sering lihat video seperti ini ya Datang lagi saat-saat dimana kartu Pokemon TCG Indonesia dikeluarin lagi Set terbaru, yaitu set ke-8 Ini dia, Master Serangan Tunggal dan Master Serangan Beruntun Tungben guys ya Kagak ada logo Pokemon Pedang dan Prisai disini Set ke-8 ini akan rilis pada tanggal 21 Mei 2021 Dan ya, 2121 Keren banget ya, nyambung Kalian bisa langsung beli set ke-8 ini di online shop Di LGS, local game store Di Indomaret, Toys Kingdom atau dimanapun yang jual kartu Pokemon Pokoknya kalian silahkan aja langsung By the way, kalian jangan lupa cek juga www.ayomainpokemon.com Disitu kalian akan belajar tentang tips and tricks Cara untuk bermain kartu Pokemon Dan lain-lain sebagainya Oh iya, by the way, kalian juga follow ya instagramnya PokemonOfficial.id Karena disitu ya, postingannya keren-keren ya Dan kalian juga bisa mendapatkan info-info terbaru Mengenai kartu Pokemon TCG Indonesia Langsung aja kalian follow Link semua ada di deskripsi Seperti biasa Hari ini gue gak bakal buka dua-duanya Karena ya, gue pengen simpen satu Supaya lebih dekan aja Gue bakal buka yang master serangan tunggal terlebih dahulu Ini dia guys Wow, keren banget ya Kita bisa lihat disini ada Urshifu Aliran Serangan Tunggal Gue pengen tanya ke kalian semua sebelum gue mulai Kalian tim serangan tunggal atau tim serangan beruntun? Kalau serangan tunggal itu sekali gebuk mokat Kalau serangan beruntun mungkin lebih menyakitkan kali ya Soalnya berkali-kali So, udah pada banyak bacot Mending langsung aja gue buka Ini yang master serangan tunggal Kita pindah kamera, let's go Oke, sekarang kita langsung aja liat ke boxnya Ini dia master serangan tunggal ya Pokemon Game Kartu Koleksi Kita bisa lihat disini Wow, ada Drampa Kalau misalnya kalian yang dari set pertama Udah sering banget dapet makhluk yang satu ini Kalian sial banget ya Drampa, terus ada Houndor Ada Vero Terus disini ada Pokemon-Pokemon yang gue lupa namanya Kalian bisa lihat sendiri Total 70 kartu plus Plus Dan lain-lain ya Oh ya guys, by the way disini Untuk master serangan tunggal Target kita Seenggaknya target gue Cuma satu Kartu Tiranitar yang Alternate Art Yang Secret Rare lah pokoknya guys Itu dia, itu aja satu Gue gak mau terlalu banyak berharap ya Tapi kalau misalnya kita bisa dapet ini Dia, itu bakal sangat mantap sekali Tapi ya sudahlah guys Kita hanya bisa bergantung Kepada satu box ini Soalnya emang ini guys Waktu gue record ini belum rilis Sekali lagi Thank you banget buat Pokemon Indonesia Akega Games yang sudah memberikannya ke gue Mengirimkannya ke gue Thank you banget Seperti biasa ya Ini gue dapet sebelum rilis Oh gila, keren banget Bagian dalamnya keren banget guys ya Tuh Bawa kartu ini ke kasir Lalu sampaikan jumlah pak Aduh bodo amat lah Nah Kalian kalau mau beli beginian tuh Langsung beli sebok guys Ngapain beli pak-pakan Gak guna ya Mending beli sebok langsung Biar kuas Oke, kalian bisa lihat disini Untuk sasetnya Atau boosternya ya Mantap sekali ini Keren banget Serangan tunggal Sebelum kita buka Pak yang pertama ya Kita kocok dulu aja nih Biar lebih random lagi Kita dapetnya ya Gue bener-bener gak tau Ini rasionya seperti apa Dan yang pasti Kayaknya sih kartreknya Dari belakang satu ke depan deh Kartreknya harusnya sama Seperti dengan Yang sebelumnya Seperti dengan koleksi V-Match Breakthrough Dan langsung aja Kita ke pak yang pertama ini Are you ready? Oke, satu ke depan ya Oke Set Camping Oke, itu Uncommon Apa jangan-jangan Kita gak perlu Taruh satu ke depan Kita langsung Buka aja kali ya Spoop Chimecho Mewile Wah, gue suka banget Salah satu Pokemon Favorit gue Serius Nggak bohong Dan yang terakhir Kita punya Inprimap Invernap lagi Primap ya Uncommon juga Kita dapet Uncommon 2 Berarti disini Ini kagak ada ini guys Kagak ada Apa namanya Kartu rare foil gitu Nggak dijamin Di setiap kemasan Mungkin Atau gimana Gue gak tau Gue bener-bener Pertama kali megang Jujur aja guys Langsung saja Kita ke pack yang kedua Ini gue masih belum tau nih ya Kita Satu ke depan Atau Bagaimana ini Jangan ditiru guys Buka pakai cutter Itu cuma buat Orang profesional only Kita lihat langsung aja Ke pack yang kedua ya Wah, ini tebal nih Apaan nih Ada yang tebal-tebal nih guys Kartunya nih guys Waduh Serem gue Vivilen Chimecho lagi Nani Gliscor Murkrow Oke, ini kartunya terakhir Dan yang terakhir kita punya Hup Oh Crowbat Rare Foil Oke, jadi Di setiap kemasan itu Belum tentu ada Rare Foil Tetapi mungkin Untuk setiap kartu rare Itu semuanya Foil kali ya Mungkin Harusnya sih mereka Gak ngulanginnya Waktu kayak set pertama Dimana ada kartu rare Yang non-foil Sama yang foil Itu membuat Kartunya bener-bener Gak berharga Tapi ini keren banget guys Lihat foilnya Ya Gitu doang sih sebenernya Oke Crowbat Dan disini Wah, bagus juga nih Dapat digunakan satu kali Pada giliran sendiri Saat memasukkan kartu ini Dari kartu pegangan Untuk melakukan evolusi Ambil tiga kartu Dari atas tek sendiri Wow Ini kartu ini guys ya Kartu cuan nih Buat rotasi Draw-drawan Oh, alt-tip Lumayan sih sebenernya itu Oh, ya Ke spoiler deh Ke spoiler deh Satu ke depan ya Berarti betul guys Kalau misalnya kayak tadi Berarti kart tracknya Gue udah tau Berarti satu ke depan Tetap sama Kalau udah uncommon kayak gini Berarti kita gak bakal dapet Apa-apa Berarti ini Ampas Pack ampas ya Electrifier Mewal Durant Rolli-coli Dan yang terakhir kita punya Set camping Well That sucks Gue harus Gue harus buka seperti itu guys Biar lebih berkah ya Kita lihat apakah ini Pack ampas lagi Atau pack mantap Kita lihat saja Bersama-sama Teman-teman sekalian Langsung saja IG slash Es pur Doblet Likitang Wow That's a good one Ini Pantai Kuta ini ya Pasirnya putih Seenggaknya Pantai Kuta 10 tahun yang lalu Dan yang terakhir kita punya Hop Wow Oke Flapple Ini Flapple V ya Kartu V pertama kita Untuk Set terbaru Set 8 guys ya Master serangan tunggal Wow Oke Ini pokemon yang sangat unik sih guys ya Dimana Ini tuh pokemon apple Terus ini Kayak ulet yang keluar dari apple Atau gimana Gue gak tau Kadang tuh ada yang keras gitu guys ya Kadang tuh ada yang gak mau dibuka gitu guys Oke Kita lihat Let's check it out Check it out guys Let's go Ini pack keberapa ya Gak tau lah Oke Aha Drampa Mankey Honchkrow Galarian Slowpoke Dan yang terakhir Kita punya Hop Electric fire By the way Gue tadi Belum jelasin guys ya Jadi set ini Diambil dari DLC pertama Dari Pokemon Sword and Shield Yaitu Isle of Armor Gue udah mainin juga Udah tamat Untuk DLC yang Isle of Armor Tapi untuk yang Crown Tundra Ya Gue belum tamatin guys Mohon maaf ya Kita langsung saja Kedepanin Pokoknya guys Nanti set ke 9 itu Bakal berdasarkan dari Crown Tundra Kalau yang ini kan Isle of Armor Nah nanti Crown Tundra guys Ganti-gantian ya Gulungan Bab Kemarahan Serangan Tunggal Wah ini kepake banget nih ya Mungkin ya Kaman serangan tunggal Yang mengenakan kartu ini Dapat menggunakan serangan yang tertulis Oh Ini mungkin kartu yang sangat dipake ya Untuk yang mau main deck Dari serangan tunggal Scatterbug Grampik Ini artinya Gue jadi inget sama yang jaman dulu guys Waktu tahun 2005an Hornscrow Dan yang terangga kita punya Hop Oh Charcoal Ya Oh iya Yang disini namanya Kohalosal Gue lupa guys Eh Oh bukan Charcoal Lah Satu ke depan Licky-licky Honech Oh That's a good art Kayak buku cerita anak kecil Buku dongeng gitu Menkey Cagnia Dan yang terakhir Jadi inget nih guys Waktu main Pokemon Snap Kalian liat gak Yang Cagnia yang Gelinding-gelinding Dari atas bukit pasir Nah ini nih Cagnia yang ini guys Yang terakhir kita punya Hop Oh Meowstik Masih belum ada apa-apa ya Masih belum ada apa-apa Kalau gak dibuka Kita gak bakal tau guys ya Langsung aja guys Lebih cepat lagi ya Oke Slazzle Spoint Oh that's cute Bligar Tepik Oh ini lebih bagus nih kartu ya Dan yang terakhir kita punya Hop Oh Energi serangan tunggal Nah ini juga dicari-cari nih ya Ini orang-orang mungkin bakal butuh nih Sebenernya gue gak terlalu ngerti Untuk meta deck yang Serangan tunggal Serangan beruntun ini ya Kalau misalnya kalian ada yang ngerti Atau kalian paham gitu Kalian silahkan tolong komen di bawah Dan kita bakal diskusi bareng-bareng Kira-kira kartu mana yang Kepake buat main Dan kartu mana yang Emang cuma buat pajangan doang Buat koleksi doang Tapi aset ini guys ya Wah Tali penyelamat di Quarren lagi Oh Untung gak ya Untung udah gue jual tuh Tali penyelamat UR gue Gue ada tiga guys Bayangin Spupa Spiro Electabas Galarian Slowbro Dan yang terakhir Ini yang terakhir Oke Wow Tapi By the way It's cool ya Kalian bisa lihat Kalau galarian Slowbro itu Keongnya itu Kagak di ekor Tapi di tangan C'mon please Tiranitar Keluarlah Wah Eskur tuh guys ya Wah Kespoiler dah Moga gak keliatan guys Moga gak keliatan Kespoiler dah tuh Kalau ada Tiranitar disitu Wah Kespoiler guys Sudah Wah Ini dia Mustar Ini orang penuh Kejutan nih guys ya Kalau kalian yang belum pernah nonton Gameplaynya Atau kalian belum pernah main I love armor Ini orang nih Eskur Mewel Murkrow Dan yang terakhir Kita punya Stonejourner Tapi ini guys Ini yang bikin seru ya Biasanya kalau gue buka kartu Itu paling atas Langsung ultra rare gitu Jadi Ya kayak Kita udah ngedek-dekan lagi gitu ya Ini bakal dapet apa sih nih Udah ngedek-dekan Soalnya udah keluar Kartu bagus ya guys Nah kalau gini kan Lebih saru nih ya Lebih mantap gitu Fobi Wah Ini waifu ya Gligar Bronzer Tepik Dan yang terakhir kita punya Top Oke Stoutland V Kartu V kedua kita Untuk box yang ini Oke Entah ini yang keberapa guys I don't know Get ready Get ready Langsung aja guys Get ready For Tiranitar ya Let's go Pot vitalitas Houndor Vero Wah Ngeliat artnya Gue langsung Nostalgia gitu Ke tahun 2006 guys Ke awal-awal gue beli-beli kartu Pokemon Bagus banget artnya Dan Ini Ini bukan art guys Ini bukan gambaran ya Ini mungkin foto Ya ini foto Figur Figur selanded Dan yang terakhir kita punya Oke Prime Ape Prime Ape lagi Oh my god Ya ini setnya emang kecil sih guys Cuma 70 kartu sih Jadinya kita Emang rentan buat dapet kartu-kartu yang dobelan Gue bingung guys sama ini Sumpah demi apapun ya Harusnya ini tuh gak usah dibagi jadi 2 set Tetapi Orang-orang tetep aja Dibagi jadi 2 set A B Box A Box B Tunggal Brunton Buat apa Nggak butuh ya Kemarin itu yang waktu VMAX berkilau tuh gila banget guys Satunya itu Satu set aja ya Satu box aja Yang A atau yang B Itu ada 160 kartu Kalau gak salah Kalau gak salah Gue lupa guys Cuma maaf Gue tau Ini buat Kayak apa ya Supaya orang tuh bisa Kompetitif gitu Jadi gue pilih Brunton Lu pilih Tunggal Jadi kita musuhan Ya secara game Bukan secara pertemanan ya Kita semua teman Tapi ya Biar lebih menarik aja gitu Mungkin Gue gak tau Boltan Cimecho Rolli Cholli Cacturn Dan yang terakhir kita punya Apa nih Oh 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 Flatfall VMAX Boxnya flatfall ini mah guys ya Aduh Triple rare nya Sudah keluar guys Ini kepake gak sih GMAX rolling Terusakan akibat serangan ini Berkurang sepuluh Saks Ampas guys Ampas guys Untuk box gue Sepertinya guys ya Tapi tenang aja Untuk SR nya Atau UR nya Atau apapun itu Belum keluar guys Jadi Ayo Bisa yuk Yuk bisa yuk Jangan sedih dulu ya Temen-temen semua Kecuali kalo emang ini Boxnya bocuan Gue gak tau guys Apakah gue emang Sersial itu Atau bagaimana Kalo emang gue gak dapet apa-apa Sumpah gue bakal beli lagi Sampai gue dapet sesuatu guys ya Tiranitar Please Tiranitar Keluarlah Picnight Wow Ini art style nya Bener-bener colorful banget ya Wow Colorful banget gue suka Rikitang Honage Scatterbug Dan yang terakhir kita punya Apa nih Oh Menara kegelapan Kedua pemain Satu kali Pada tiap giliran sendiri Dapat membuang Satu kartu serangan tunggal Dari kartu pegangan ter sendiri Ke trash Selalu mengambil Dua kartu dari Apatah sendiri Ya seperti yang gue bilang guys Kalo misalnya kalian pengen Main untuk set ini Apalagi buat kalian semua Yang baru mulai Kalian itu harus memilih Mau aliran yang mana Mau aliran serangan tunggal Atau beruntun Sama seperti dengan game ya Kalo misalnya di game Kayaknya kita milih guys Si Urshifu ini Mau ikut aliran tunggal Atau aliran beruntun Kita gak bisa campurin Antara dua-duanya guys Soalnya kalo misalnya kita campurin Mungkin decknya bakal Jadi gak efektif Main pokemon tuh Main cuan-cuanan Main cepet-cepetan ya Jadi kita tuh harus Cepet ngebuild Cepet persiapan Preparation Semua segala Kita gak boleh Ketinggalan satu turn pun Kalo misalnya kita Ketinggalan satu turn Habis ya guys Langsung auto loss Oke Wah XP share XP share Gliscor Grampik Cagnia Dan yang terakhir kita punya Apakah ini sesuatu Oh rare ini guys Oke Houndoom Keren banget guys ini ya Keren banget sumpah Neketnya Gue sampe mesti liat pake mata gue sendiri Wow So good Oke Tapi bukannya itu Yang kita cari guys Masalahnya tinggal 5 saset lagi Apakah kita bisa dapet guys Atau tidak Kalo misalnya gak dapet apa-apa sih Gue bakal sedih banget guys Ini Box terampas yang pernah Gue buka guys Sumpah Basic kalo gue dikirimin sama Pokemon Indonesia ya Gue tuh gak pernah dapet box ampas Jarang Jarang Oke let's go Kita liat Apakah ampas Pot vitalitas Erectabas Doblet Zubet Zubetnya Dibikin pake ini guys ya Pake benang Kayak wall gitu Dan yang terakhir Kita punya Oke Stonejourner doang Oh my god Tampas lagi No Tinggal 4 guys ya Ayo Tapi jangan guys Kita harus optimis Masih ada 4 ya Itu Itu perasa yang bener Itu perasa yang bener Masih ada 4 Masih ada 4 saset Dan Kalo misalnya ini gak ada apa-apa Masih di 3 Tenang aja Mau nangis rasanya guys ya Degdegan banget gue Vivilen Selendet Spiro Spoon Dan yang terakhir Kita punya 3 2 1 Hup Masih IG Ini dia big boss Koalosa Masih ada 2 lagi Antara 2 ini Harusnya ada sesuatu guys Come on Please Please Aduh Seampas itu Oh my god Please 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 banget Gila Ini gue Digebukin tetangga Guys ya Gue rekam ini Subuh-subuh guys Aduh Gue bakal nangis Sumpah Kalau misalnya gak ada apa-apa Parah Oh Ini dia Bruno guys ya Mantan Elite 4 Eh bukan mantan sih Elite 4 Dari Kanto apa Joto ya Gue lupa Bruno Galarian Slow Pop Bronzor Zubat Dan yang terakhir guys Kita punya 3 2 1 Hup Oh my god Oh my god Dapet Dapet Lumayan Lumayan guys Lumayan seganya Bukan yang Secret Art Bukan yang Secret Secret Tapi Setenggaknya Lumayan lah guys Dapet Urshifu serangan Tunggal VMAX Oh yaudah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Jadi gue kira Itu yang Secret guys ya Taunya bukan Oke Gak apa-apa Ini berarti Kita bisa dapet Trapper Rare 2 kali ya Dalam 1 ini ya Apa Jangan-jangan Setiap box Dijamin Ada 1 Urshifu Itu bakal Sangat Menyakitkan Oke guys Ini dia Oh my god Urshifu serangan tunggal VMAX Yang cuma Triple Rare Gue kira Gue kira Ini Secret Gue udah Sangkin Sangkin ngebet ya Gue udah pusing Ini parah banget ya Ini boxnya Gak ada Yang di atas Triple Rare gitu Gue udah tau guys Disini gak ada apa-apa nih Terakhir ini gak ada apa-apa Bruno Durant Yamper Dan yang terakhir kita punya Oke Mimikyu V Wow Bisa-bisanya ada kartu V Di terakhir-terakhir itu ya Dan oke Itu saja guys ya Untuk Unboxing Dari Ini guys Set ke-8 Master serangan tunggal Jangan lupa kasih lihat video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komentar di bawah Jangan lupa share Dan jangan lupa guys Disubscribe Karena next video Kita akan buka yang ini guys Master serangan beruntun Dan semoga gue dapet Yang secret rare Alternate rare Apa pun itu disini Let's go Kita buka yang biru ini Next episode Oke Dan guys Gue kawas depannya Have good and stay Awesome Bye-bye Woo